ketahui lah bahwa saya kita hidup di dunia ini sementara kita akan mati dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita usahakan di dunia ini dunia adalah negeri ujian kita diuji mau melakukan kebaikan atau kita terjatuh dalam keburukan setelah kita mati kita berangkat untuk mempertanggungjawabkan hasil ujian untuk melihat hasil ujian maka berupaya lah untuk melakukan hal-hal yang baik mengisi lembaran-lembaran dengan perkara-perkara yang menyenangkan kita kelak ketika kita ditanya di kuburan ingat dunia sementara memang kemaksiatan itu kelezatan bagi jiwa bagaimana tidak nabi s.a.w. mengatakan hufatin narubi syahwat neraka itu dikelilingi dipenuhi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa kita disenangi oleh jiwa sekalipun neraka itu berbayar rila orang karena disenangi syahwat sedangkan surga kata nabi s.a.w. wa hufatin jannatu bil makarih surga itu dikelilingi diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita maka kita bersabar diatas ketaatan walaupun mungkin kita harus memaksakan jiwa tapi akhirnya kita akan mendapatkan nilai yang manis yang lezat ketimbang kita bergelimang dengan syahwat kemaksiatan yang ujungnya kita akan mendapatkan kebinasaan iklah di hari kiamat kalau kita hidup tidak akan mati aman tapi kita hidup pasti akan mati berapa banyak orang yang membangun bangunan-bangunan megah dan mewah belum dia sempat menikmatinya dia tinggalkan mati dia lelah dan letih mengumpulkan hartanya dari pagi sampai dia tidur seterusnya setiap hari dia hanya melihatnya menontonnya dia tidak sempat menikmatinya dia pun mati lalu bagaimana dengan orang-orang yang bermaksiat yang terjatuh dalam larangan-larangan Allah kemudian dia mati iya dan billah bisa jadi dia dicabut nyawanya ingat ajal sangat dekat dengan kita ketika Allah perintahkan untuk dicabut nyawa seseorang malakul maut akan melakukannya tanpa pamri tidak peduli kita sedang apa maka jangan sampai malakul maut mencabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang berbuat maksir kita sering mendengar orang-orang yang mati dalam keadaan mati dalam keadaan sedang melakukan kemaksiatan tidakkah kita khawatir kenapa kita merasa aman oh nanti saya kayaknya belum mati maksiat dulu nanti kita tobat siapa yang tahu siapa yang megang umurnya bahwa senyum umur saya sampai hari ini jam sekian tanggal fulan maka kita harus hadirkan dalam hati kita rasa takut jangan-jangan ketika saya melakukan maksiat ini ini adalah akhir daripada kehidupan dunia saya saya dicabut nyawanya pada saat saya melakukan kemaksiatan harus demikian setiap kita ingin melakukan kesalahan setiap kita ingin melakukan kemaksiatan hadirkan dalam hati kita bahwasanya jangan-jangan ini akhir kehidupan saya jangan-jangan Allah akan mencabut nyawa saya ketika sedang melakukan kemaksiatan akhirnya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah kita sering mendoakan berharap agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah mendoakan orang lain untuk mendapatkan husnul khatimah tapi ada kekeliruan di sini yang perlu diingat oleh para jamaah kalau orang sudah mati sudah diwafatkan bukan doanya semoga husnul khatimah ini keliru doanya mintakan ampunan mintakan rahmat itu yang benar semoga Allah merahmatinya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya ini mendengar orang mati semoga husnul khatimah sama seperti apa mau jalan atau orang safar dari Bima ke Jakarta sudah sampai Jakarta semoga selamat sampai tujuan sudah sampai ini sisi kelirunya tolong ini diluruskan orang sudah sampai ucapkan alhamdulillah ala selamat dan seterusnya bukan semoga sampai dengan selamat orang sudah sampai orang sudah mati mintakan ampunan mintakan rahmat bukan husnul khatimah sebelum mati itu yang dimintakan husnul khatimah jangan kebalik ini sering kita dapati bahkan dari ikhwan dan akhwat salafiyin yang sudah lama ngaji gak mengerti bagaimana menempatkan doa yang sebenarnya Wallahu ta'ala a'ala wa'ala selamat menikmati